Jodoh si matuk keranjang jilid 12. Hei Hei melangkah mundur, akan tetapi gumpalan rambut itu mengejar terus dengan bertubi-tubi. Ketika Hei Hei berusaha menangkap gulungan rambut itu sambil menangkis, rambut itu berubah lemas dan seperti ular saja telah membelit dan mengikat pergelangan tangannya. Pada saat itu, golok besar menyambar ke arah lengannya yang sudah terbelit rambut. Hem tanda seru Hei Hei menotok ke arah siku lengan yang memegang golok, lalu menarik tangan yang terlibat. Hampir saja lengannya buntung. Tahulah dia bahwa rambut itu berbahaya sekali. Ihaha, kodok tua. Rambutmu apak menjijikan katanya dan melihat banyak senjata berserahkan di atas tanah, dia lalu menyambar sebatang pedang. Golok menyambar lagi dan sengaja dia menyambut dengan pedang sebagai pancingan. Benar saja, begitu pedang bertemu golok, rambut itu sudah menyambar lagi. Hei Hei cepat memantulkan pedang yang bertemu golok dan memutar pergelangan tangannya yang memegang pedang sambil mencengkeram gumpalan rambut dengan tangan kiri. Beret sebelum siok hawe acu menyadari kesalahannya, rambutnya yang panjang telah terbabat pedang dan buntung. Hei Hei mengangkat tinggi-tinggi gulungan rambut itu. Hei Hei, siapa mau membeli ekor bambi dia menawarkan gumpalan rambut itu kepada para murid Cien Ling Pai yang menjadi penonton. Semua orang menyambutnya dengan gelap tawa karena mereka semua merasa senang melihat pengacau yang dibenci itu kini menjadi permainan pemuda yang lihai itu. Siok hawe acu hampir meledak saking marahnya ketika rambutnya dibuntungi lawan. Dia menggerakkan golok besarnya membabat ke arah pinggang Hei Hei dengan marah sekali. Hei Hei, sayang luput kata Hei Hei yang dengan lincahnya sudah melompat ke atas. Siok hawe acu mengejar dengan tangga goloknya membacok ke atas, akan tetapi Hei Hei menarik kedua kaki ke atas dengan menekuk kulutut. Kemudian ketika golok menyambar lewat di bawah kakinya, dia menurunkan kedua kaki di atas golok, seperti seekor burung hingga di atas riding saja. Semua orang menahan napas saking kagum dan juga khawatir. Pemuda itu sungguh amat berani mempermainkan lawannya yang demikian berbahaya. Melihat pemuda yang menjadi lawannya itu berdiri di atas goloknya, siok hawe acu hampir tidak percaya. Betapa beraninya lawan ini, dan betapa tinggi tingkat ilmunya meringankan tubuh. Dia menggunakan tangan kirinya untuk mencengkeram ke arah kaki, akan tetapi kini Hei Hei melompat ke atas kepala si pendek gendut itu. Semua orang merasa semakin kagum dan bertepuk tangan. Mereka seolah-olah melihat pertunjukan akrobatik, bukan pertandingan silat lagi. Sepasang matis yok hawe acu terbelalak. Kalau tidak merasa malu, tentu dia sudah menjerit-jerit karena kepalanya terasa nyeri bukan main, seperti ditindi batu yang beratnya ratusan kati. Ketika dia menggerakkan golok besarnya untuk membacok ke arah dua kaki yang berada di atas kepalanya, tiba-tiba ujung sepatu Hei Hei menotok pundaknya dan lengan kanannya terasa lumpuh. Hei Hei meloncat turun, berjungkir balik dan begitu dia menampar dengan tangan ke arah pergelangan tangan yang memegang golok, golok itu pun terlepas dan jatuh ke atas tanah. Kembali semua orang bersorak dan tertawa. Hei Hei tersenyum dan menengok. Dia melihat betapa Kui Hang sudah berdiri menganggur dan menonton di situ sambil tersenyum. Juga para tokoh Chin Ling Pai berdiri dan menjadi penonton. Kiranya pertempuran itu telah selesai dan agaknya orang-orang Chin Ling Pai sudah berhasil merobohkan semua musuh masing-masing. Tinggal dia seorang yang menjadi tontonan. Hei Hei memang berwatak gembira, jenaka dan nakal. Sama sekali bukan karena kesombongan atau mencari pujian kalau dia mempermainkan lawannya, melainkan karena dia hendak menghukum orang yang dia tahu amat jahat seperti iblis ini, dan untuk memberi kegembiraan kepada orang-orang Chin Ling Pai yang telah dirugikan besar sekali oleh para tokoh Pek Lian Kau ini. Dia sama sekali tidak tahu betapa di antara para penonton, terdapat beberapa penonton yang memandangnya dengan alis berkerut. Mereka itu adalah Chia Kong Liang, Chia Hui Song dan istrinya, Cheng Sui Chin. Dalam pandangan mereka, pemuda yang tersenyum-senyum mempermainkan Tosu Pek Lian Kau itu sedang menjual lagak. Akan tetapi karena jelas bahwa pemuda itu membantu Chin Ling Pai melawan musuh, tentu saja mereka merasa tidak enak untuk menghalanginya, hanya diam-diam mereka bertanya-tanya siapa kiranya pemuda bercaping yang lihai namun sombong itu. Kui Hang yang sudah mengenal watak pemuda itu, hanya tersenyum saja melihat kenakalan Hei Hei. Ia tahu benar bahwa perbuatan Hei Hei itu bukan untuk menyombongkan diri atau memamerkan kepandayan, melainkan untuk mempermainkan dan menghukum Tosu Pek Lian Kau itu agar hatinya puas dan agar orang-orang Chin Ling Pai yang sakit hati juga mendapat kepuasan. Maka, ia pun diam saja dan hanya menonton. Seluruh anak buah Pek Lian Kau telah dapat dibasmi, dan satu-satunya orang yang lolos hanya Tok Chiang Bimoli. Kim Hwe Acu, Tosu termuda dari Pek Lian Seng Kau itu telah tewas di tangannya. Demikian pulalan Hwe Acu, Tosu tertua, tewas di tangan suaminya. Kini di antara tiga orang tokoh sesat Pek Lian Kau itu tinggal seorang lagi, yaitu Syok Hwe Acu yang masih bertanding dengan Hei Hei. Seluruh anggauta Chin Ling Pai yang sudah selesai bertempur. Kini juga menonton perkelahian yang lucu dan menarik itu. Bahkan mereka yang terluka seperti mendapat hiburan segar. Syok Hwe Acu juga maklum bahwa nyawanya terancam bahaya dan bahwa dia dipermainkan pemuda itu. Senjata rahasianya telah habis, rambutnya juga sudah buntung dan kini golok besarnya terlepas dari tangan pula. Dia hanya dapat mengandalkan es inkangnya dan dalam keadaan putus asa dan marah dia menjadi nekat. Dia merendahkan diri, berjongkok di depan Hei Hei. Melihat ini, Hei Hei berseru sambil memencet hidung dengan tangan kanannya. Hai, kodok buduk, kalau kau mau buang air besar jangan di sini. Kotor dan bau menjijikan tentu saja para anggota Chin Ling Pai tertawa mengejek mendengar itu dan muka syok Hwe A yang memang sudah hitam itu menjadi sem kain hitam karena marahnya. Apalagi melihat banyak anak buah Chin Ling Pai ikut-ikutan menutup hidung seperti apa yang dilakukan pemuda lawannya yang lihai itu. Jahanam sombong, engkau atau aku yang mati bentaknya dan ia mengerahkan seluruh tenaga sin kangnya, perutnya yang gendut itu membengkak dan mengeluarkan suara berkokokan, kemudian tubuhnya seperti menggelundung maju dan kedua tangannya didorongkan lurus ke depan, ke arah Hei Hei. Kok 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 to su gendut itu mengeluarkan bunyi dari perutnya melalui kerongkongan. Hei Hei yang ingin mempermainkan lawan, juga meniru gerakan syok Hwe A cu, dia juga berjongkok dengan pantat ditonjolkan ke belakang, bahkan agak digoyang goina, kedua tangan didorongkan ke depan dan dia pun mengeluarkan suara seperti lawannya. Kok 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 dianggiam syok Hwe A cu terkejut karena mengira bahwa lawannya juga mampu memainkan ilmu pukulan kata seperti dia. Akan tetapi pemandangan itu terasa lucu sekali oleh mereka yang nonton, seolah mereka melihat dua ekor kata keraksasa sedang laga. Duk dua pasang telapak tangan saling bertemu dengan kekuatan dasyat, dan akibatnya, tubuh syok Hwe A cu terguling-guling ke belakang, sedangkan Hei Hei meloncat berdiri. Tentu saja dia tidak pernah belajar ilmu kata seperti lawannya. Tadi dia hanya main-main saja. Akan tetapi diam-diam dia mengerahkan Sinkang untuk melawan serangan orang itu. Dan karena memang tenaga Sinkangnya jauh lebih kuat, tentu saja tubuh syok Hwe A cu yang terpental dan terguling-guling. Kalau Hei Hei menghendaki, dalam adul Sinkang ini saja dia akan dapat membunuh lawannya. Akan tetapi dia belum merasa puas, hendak mempermainkan lawan sampai lawan mengaku kalah atau menyerah. Hei, kata Buduk. Berlututlah dan minta ampun seratus kali kepada Cien Ling Pai, baru aku akan menyerahkan kamu kepada pimpinan Cien Ling Pai akan tetapi Syok Hwe A cu sudah nekat. Dia maklum bahwa kalau dia diserahkan kepada pimpinan Cien Ling Pai, sudah pasti dia akan dibunuh juga, mengingat bahwa kesalahannya terhadap Cien Ling Pai amat besar. Daripada mati dihukum oleh para pimpinan Cien Ling Pai, lebih baik mati dalam perkelahian melawan pemuda Li Hai ini. Sampai mati pun aku tidak sediem intah ampun bentaknya dan kembali ia berjongkok dan mengerahkan seluruh tenaganya. Kini dia hendak mengeluarkan ilmunya yang paling akhir dan paling diandalkan, yaitu mengerahkan seluruh Sinkangnya dan menyalurkannya ke arah kepalanya. Hei, ii, mau berat lagi hei hei mengejek dan banyak orang tertawa. Kini tubuh pendek gendut itu lari menyeruduk ke depan, kepala lebih dulu seperti seekor kerbau mengamuk. Hei hei melihat serangan itu dan dia pun mengerti. Lawannya hendak menggunakan kepala untuk menyerangnya. Dia pun berdiri tegak dan menyambut terjangan lawan itu dengan perutnya. Cap kepala itu menusuk ke perut hei hei dan semua orang terbalalak khawatir akan keselamatan pemuda yang berani itu. Biarpun tubuhnya gendut, akan tetapi kepala siok hawe acu termasuk kecil dan kepala itu disedot masuk ke rongga perut hei hei. Hei hei menotok kedua pundaknya sehingga kedua tangannya lumpuh dan hanya tinggal kakinya saja yang bergerak-gerak. Siok hawe acu merasa betapa kepalanya seperti masuk ke dalam lumpur yang mendidih panas. Pergilah hei hei mengerahkan Sinkangnya dan menendang kepala itu dengan kekuatan perutnya. T.U. Buksuok hawe acu terlempar ke belakang dan terbang ting keras ke atas tanah. Tosup pek liankau ini merasa betapa kepalanya nyeri bukan main, hampir meledak rasanya dan tahulah dia bahwa kalau dia lanjutkan perlawanannya, dia hanya akan menjadi permainan yang memalukan saja. Dia mengerahkan sisa tenaganya kepada tangan kanannya sehingga tangan kanan itu dapat bergerak kembali dan tiba-tiba dia mencengkeram ke arah ubun-ubun kepalanya dengan sisa tenaga terakhir. Krek jari-jari tangannya masuk ke dalam kepalanya dan dia pun tewas seketika. Banyak anak buah Jin Ling Pai bersorak memuji, dan Kui Hang menghampiri kekasihnya sambil tersenyum girang. Hei ko, mari ku perkenalkan kau kepada keluargaku. Hei hei juga tersenyum dan mengangguk. Mereka lalu menghampiri Chia Kong Liang, Chia Hui Song dan Cheng Sui Chin yang berdiri menanti mereka. Hei hei sudah banyak mendengar akan kebesaran nama keluarga Chia dari Chin Ling Pai ini, maka begitu berhadapan, dia pun cepat mengangkat kedua tangan ke dada dan memberi hormat dengan sikap sopan dan wajah berseri. Saya telah banyak mendengar bama besar keluarga Chia dari Chin Ling Pai, sungguh beruntung sekali dan merupakan kehormatan besar hari ini saya dapat berhadapan dengan Cui, Anda sekalian, katanya. Kong Kong, ayah dan ibu, dia adalah sahabatku bernama Hei hei. Hei ko, perkenalkan ini Kong Kong Chia Kong Liang, ayah Chia Hui Song dan ibu Cheng Sui Chin. Dan ini adikku Chia Kuibu, kembali hei hei memberi hormat kepada tiga orang tua itu, yang dibalas mereka dengan sikap sederhana. Kesan buruk akan kira hei hei mempermainkan lawan tadi masih membuat mereka enggan beramah-tamah dengan pemuda itu. Akan tetapi, pandang macam mereka cukup tajam untuk dapat melihat sikap kuihang yang amat mesat terhadap pemuda itu, maka mereka pun menahan diri dan tidak mengeluarkan kata-kata yang menyinggung. Chia Hui Song hanya membalas penghormatan Hei hei dan berkata tenang. Orang muda, engkau sungguh lihai dan terima kasih atas bantuanmu kepada kami, ah, harap paman tidak bersikap sungkan. Saya adalah sahabat baik adik Chia Hui Hong, dan biarpun andai kata orang-orang pekelian kau itu tidak mengacau di sini, kalau bertemu dengan saya dimanapun tentu mereka akan saya tantang karena mereka selalu melakukan kejahatan-kejahatan. Ayah, ibu, aku telah mengundang Hei Koko untuk bertemu di tempat kita untuk beberapa hari lamanya, suami istri itu saling pandang dan Cheng Sui Chin yang menjawab. Baiklah, antar dia pulang dulu. Kami masih ingin mengatur anak buah untuk membersihkan tempat ini, benar, Kui Hong. Kau pulanglah dulu bersama sahabatmu ini, kata pula Hui Song. Nih lihat sikap ayah ibunya, juga kakeknya yang agaknya tidak suka kepada Hei hei, tentu saja Kui Hong merasa tidak enak hati. Akan tetapi Hei hei tetap gembira saja dan dua orang muda ini lalu mendahului keluarga Chia pulang ke rumah keluarga Chia yang berada di bagian belakang. Markas Chin Ling Pai itu memang luas, dan yang menjadi tempat perkelahian tadi adalah bagian paling depan. Para wakil dari Bu Tong Pai, Gobi Pai, Kun Lun Pai dan Xiao Ling Pai tadi telah menjadi saksi dan mereka pun maklum akan apa yang terjadi. Mereka tahu bahwa ternyata Chin Ling Pai dimasuki orang-orang pekelian kau yang setelah menawan keluarga Chia, lalu menggunakan nama Chin Ling Pai untuk mengadu domba antara Chin Ling Pai dan partai-partai persilatan besar. Mereka tahu bahwa Chin Ling Pai tidak bersalah, maka tentu saja ketika terjadi keributan tadi, kemarahan mereka ditujukan kepada orang-orang pekelian kau dan mereka pun ikut pula membasmi anak buah pekelian kau. Juga mereka ikut pula memilihat sepak terjang Hei Hei dan melihat pertemuan antara Hei Hei dan keluarga Chia. Karena merasa urusan itu bukan urusan mereka, maka mereka pun tidak mencampuri bicara dan diam saja. Padahal, di antara mereka banyak yang mengenal Hei Hei. Dua orang Huasyo dari Siau Lim Pai, yaitu Tian Hok Huasyo dan Tian Kahi Huasyo, sudah mendengar tentang pemuda itu. Bahkan Tiong Gichin Jin, tokoh Buteng Pai itu, dahulu pernah bentrok dengan Hei Hei yang mereka kira Jai Hoa Chat yang berjuluk Ang Hang Chu. Biarpun akhirnya mereka tahu bahwa pemuda itu bukan Ang Hang Chu, namun Dambia mereka merasa heran bagaimana putra penjahat besar itu dapat menjadi sahabat akrab dengan Tia Kui Hong, yang menjadi Pang Chu ketua Chin Ling Pai. Tia Kong Liang, Tia Hui Song, dan Cheng Sui Chin memerintahkan anak buah mereka untuk menyingkirkan mayat-mayat musuh, mengurus pula mayat kawan-kawan sendiri dan merawat yang luka. Kemudian mereka mengundang para tamu dari empat partai besar untuk minum bersama agar peristiwa tidak enak yang hampir saja membuat Chin Ling Pai bentrok dengan mereka itu dapat dihapuskan. Karena merasa bahwa mereka pun telah salah kira dan memusuhi Chin Ling Pai yang sesungguhnya tidak bersalah, rombongan empat partai besar itu merasa sungkan. Mereka menolak dengan halus dan minta diri untuk pulang ke tempat mereka masing-masing. Keluarga Tia tidak dapat menahan mereka, hanya mohon maaf dan berterima kasih atas pengertian mereka. Kemudian rombongan Butong Pai yang merupakan rombongan terakhir berpamit. Dalam kesempatan itu, Tia Yong di Chin Jin berkata kepada Hui Song. Kami mengucapkan selamat kepada Tia Tai Hai, bukan saja karena terbebas dari tangan orang-orang Pek Lian Kau dan Chin Ling Pai telah dapat membersihkan namanya, akan tetapi terutama sekali karena Tia Tai Hiap mempunyai seorang puteri yang demikian perkasa seperti Tia Pang Chu, ketua Tia. Kalau tidak atas kebijaksanaan puteri Tai Hiap, dan dibantu oleh pendekar Mat Cukeranjang, tentu kami semua juga masih salah duga, pendekar Mat Cukeranjang. Siapa yang totial maksudkan Cheng Sui Chin bertanya sambil memandang dengan alis berkerut. Tiong di Chin Jin memandang kepada nyonya yang gagah perkasa itu. Apakah Li Hiap belum mengetahbinya? Pemuda tadi, ah, kau maksudkan pemuda sahabat Kui Hang yang bernama Hei Hei tadi. Apakah tot yang mengenal dia tanya Sui Chin? Tentu saja kami mengenal dia, semua orang mengenal dia. Bahkan kami rombongan Bu Tong Pai pernah mengejar-ngejarnya dan menyerangnya karena kami mengira bahwa yang memperkosa seorang murid Bu Tong Pai adalah dia yang tadinya kami kira Ang Hang Chu. Ang Hang Chu Chia Hui Song bertanya dengan kaget. Kenapa menyangka dia Ang Hang Chu maklumlah? Kata Tiong di Chin Jin sambil menarik napas panjang. Sikapnya selalu merayu wanita dan dia dikenal sebagai seorang yang Mat Cukeranjang sehingga dijuluki pendekar Mat Cukeranjang, dan ternyata bahwa bukan dia Jai Hwe Acat Ya Pak terkenal jahat itu tanya Sui Chin. Bukan dia, melainkan ayah kandungnya, ah tanda tanya suami istiru tokoh Chin Ling Tai itu terkejut bukan main mendengar ucapan itu. Dia, dia putra Ang Hang Chu Ting di Chin Jin mengangguk dan menghela napas. Bukan maksudnya untuk memburukan nama orang, akan tetapi bagaimanapun juga dia menganggap hei hei bukan pemuda yang baik dan pantas menjadi sahabat seorang gadis sahabat Siakui Hong. Apalagi kalau diingat bahwa pemuda itu membuat orang-orang Butong Pai malu karena tidak sanggup mengalahkan Nga dengan keroyokan. Ang Hang Chu bernama Teng Bun An, dan dia seorang di antara banyak anak-anaknya yang lahir dari para wanita yang diperkosanya. Namanya Teng Hei, dan dia tadinya disangka sebagai Ang Hang Chu. Baru dia dapat membersihkan namanya setelah dia berhasil menangkap mendiang Ang Hang Chu, hem, Ang Hang Chu sudah mati. Anaknya itu pula yang membunuh, mereka berkelahi dengan seru sekali, ayah dan anak itu. Ang Hang Chu kalah dan membunuh diri. Sudahlah, Tai Hiap dan Li Hiap, saya tidak enak membicarakan dia, apalagi karena bagaimanapun, dia dianggap sebagai seorang pendekar yang telah berjasa. Dia pernah membantu pemerintah membasmi gerombolan pemberontak, bersama dengan Tia Pang Chu, puteri Tai Hiap. Selan mattinggal, Tiong Gi Chin Chin mengajak rombongannya meninggalkan tempat itu. Sampai beberapa lamanya suami istri itu termenung. Bahkan Tia Kong Liang menjadi semakin tidak suka kepada pemuda itu. Pantas saja dia menjual lagak seperti itu gerutunya. Kiranya dia seorang macu keranjang, putra penjahat besar Ang Hang Chu dan dia yang menangkap ayah kandungnya sendiri, menyebabkan ayahnya sendiri mati, kata Hwi Song. Tidak baik anak kita bergaul dengan orang seperti itu, sudahlah, kita tidak perlu pusing-pusing. Nanti Kui Hang tentu dapat memberi penjelasan mengapa pemuda itu ikut datang ke sini bersamanya. Kurasa Kui Hang bukanlah seorang gadis bodoh yang mudah dirayu seorang macu keranjang, kata Sui Chin. Setelah selesai mengurus para anggota Chin Ling Pai, mereka pun kembali ke dalam rumah mereka untuk menemui putri mereka yang telah masuk lebih dahulu dengan Hei Hei Yonol Wadewi. Kazetono Ountung ada engkau yang menggunakan sihirmu menguasai Tseok Gun. Hei Ko, kalau tidak, aku sendiri tidak akan tahu entah bagaimana aku dapat membongkar rahasia mereka dan memancing mereka. Sungguh Chin Ling Pai berhutang budi besar terhadapmu, kata Kui Hang kepada kekasihnya ketika mereka duduk berhadapan di ruangan tamu rumah keluarga Chia. Hei Hei tertawa dan menepuk punggung tangan gadis itu. Hus, di antara kita mana pantas bicara tentang budi? Aku membantumu, hal itu sama saja dengan kalau engkau membantuku. Saling bantu antara kita adalah wajar sekali, bukan? Jangan katakan Chin Ling Pai hutang budi kepadaku, kau tidak tahu. Hei Ko, bagi kami keluarga Chia, Chin Ling Pai paling kami utamakan. Jatuh bangunnya Chin Ling Pai merupakan jatuh bangunnya kehidupan kami, setidaknya tekat itu merupakan sumpah bagi setiap anggauta kami yang menjadi pangcu seperti aku sekarang ini. Wajah Hei Hei yang tadinya berseri itu kehilangan kegembiraannya, dan dia menatap tajam wajah kekasihnya. Akan tetapi, Hang Moi, kulihat semua sikap tokoh Chin Ling Pai, maafkan keterus teranganku ini, tidak menunjukkan seperti apa yang kau katakan itu, sinar matu gadis itu dengan tajam menyambar wajah Hei Hei. Apalah yang kau maksudkan dengan ucapanmu itu, Hei Ko mereka semua itu, dari kakakmu sampai ayah ibumu, juga wakil ketua Chin Ling Pai dan pembantunya, semua menyerah kepada orang-orang pekelian kau karena mendahulukan kepentingan keluarga. Bukankah demikan? Mereka tidak dapat melawan karena mengkhawatirkan keselamatan keluarga Chia yang telah tertawan. Nah, hal itu bagi ku wajar saja. Bagaimanapun juga, setiap orang manusia akan mementingkan diri sendiri dan keluarganya lebih dahulu, baru mementingkan yang lain, tidak. Ku katakan tadi bahwa sumpah itu hanya dilakukan oleh seorang ketua Chin Ling Pai. Ketika kakeku menjadi ketua dahulu, dia pun bersikap demikian. Juga ayahku. Sekarang, akulah yang bersumpah. Karena itu, aku seorang yang tidak mau tunduk kepada mereka, dan aku melawan, biarpun perlawananku itu membahayakan keluargaku. Untung engkau yang membantuku sehingga keluarga kami semua selamat dan Chin Ling Pai dapat pula dibersihkan dari para penyelundup itu. Hei hei mengerutkan alisnya. Pendirian kekasihnya itu merupakan suatu segi yang asing baginya. Akan tetapi dia menghibur dirinya dan sambil tersenyum berkata, tentu saja engkau benar, Hang Moi. Akan tetapi, setelah kita menikah, tentu engkau akan melepaskan kedudukan ketua itu kepada orang lain sehingga tidak terikat lagi oleh kewajiban dan tugas yang berat, Kui Hang menunduk dan menarik napas panjang. Tadinya aku pun tidak suka terikat, Hei ko, maka aku pergi meninggalkan Chin Ling Pai dan menyerahkan tugas kepada suheng Gou Kian San dan suheng Chiok Kun. Aku sendiri merantau untuk menambah pengalaman. Akan tetapi engkau lihat sendiri, apa yang terjadi dengan Chin Ling Pai? Aku merasa menyesal sekali dan aku melihat bahwa aku telah melalaikan kewajibanku. Maka, aku berjanji akan membela dan mengatur Chin Ling Pai sehingga menjadi kuat dan jaya kembali, biarpun sudah menikah apa salahnya setelah menikah tetap menjadi Pang Cu dan suamimu. Eh, aku dengan sendirinya engkau menjadi Chin Ling Pai dan bantuanmu amat kami butuhkan, Hei ko. Justru dengan adanya engkau, maka aku menjadi besar hati dan yakin akan mampu membuat Chin Ling Pai kembali jaya seperti di zaman nenek mo yang dahulu, Hei hei tidak bicara lagi karena pada saat itu nampak rombongan keluarga Chia memasuki ruang tamu di mana mereka bercakap-cakap. Akan tetapi di dalam hatinya dia merasa gelisah. Dia sama sekali tidak setuju dengan pendapat dan keinginan hati kekasihnya. Dia ingin bebas, biarpun sudah menikah dengan Kui Hong, dia ingin bersama istrinya bagaikan dua ekor burung terbang di angkasa luas. Tidak terkurung dalam sangkar berupa Chin Ling Pai. Karena kakek, ayah dan ibu Kui Hong memasuki ruangan itu, Hei hei cepat bangkit berdiri dengan sikap hormat. Diam-diam mengagumi keluarga kekasihnya itu. Memang keluarga gagah perkasa, pantas namanya terkenal di dunia Kang O karena sepak terjang mereka yang keras namun selalu menjunjung kebenaran dan keadilan. Chia Kong Liang adalah seorang kakek yang usianya sudah 70 tahun lebih, namun tubuhnya masih tegak, wajahnya keren berwibawa dan pandang matanya menusu penuh ketabahan. Chia Hui Song seorang pria berusia 44 tahun yang juga tampan dan gagah walaupun nampak lebih tua daripada usia sebenarnya dengan banyak garis-garis dari tadi dahinya. Ibu dari Kui Hong, Cheng Sui Chin, berusia 39 tahun, nampak penuh semangat dan sinar matanya jelas nampak kekerasan hati dan keberanian. Dari sikap mereka saja sudah mudah diketahui bahwa mereka adalah orang-orang yang lihai. Akan tetapi, Hei Hei merasa tidak enak melihat betapa mereka bertiga itu, terutama ibu Kui Hang yang menggandeng tangan anak laki-laki berusia 5 tahun, memandang hanya sekilas kepadanya dengan mulut cemberut. Kakek Chia Kong Liang bahkan sama sekali tidak memandangnya, hanya melewati saja pandang matu itu di atas kepalanya. Hanya Chia Hui Song yang memandang kepadanya agak lama, namun bukan dengan sinar mata ramah, melainkan dengan sinar mata penuh selidik. Sungguh bukan sikap orang-orang yang berterima kasih walau dia seujung rambut pun tidak mengharapkan terima kasih dari mereka. Yang dia bantu adalah Kui Hang, gadis yang dikasihnya, bukan keluar Gak Chia atau Cien Ling Pai. Kui Hang juga agaknya menjadi curiga. Tentu saja ia mengenal baik tiga orang tua itu dan merasa bahwa sikap mereka sungguh tidak seperti biasa, tidak semestinya, bahkan tidak pada tempatnya. Mereka jelas mengacuhkan, bahkan meremehkan Hei Hei. Biarpun hatinya merasa tidak enak, bahkan tidak senang melihat sikap orang tuanya, namun tentu saja Kui Hang tidak berani bertanya terang-terangan. Disambutnya ibunya dan ia memondong adiknya, Cia Kui Bu dan mencium kedua pipi adiknya itu. Enci hebat! Kata Kong Kong, Enci yang membebaskan kami. Airh, kalau saja aku sudah besar dan seliai Enci, tentu akan ku basmi habis semua orang pek. Lian kau yang jahat itu Kui Hang tersenyum bangga dan menurunkan adiknya, mengelus kepala adiknya, kelak engkau tentu lebih liai daripada aku. Ingat selalu bahwa engkau adalah calon ketua Cien Ling Pai yang hebat mendengar ini. Tia Kong Li yang berkata, mudah-mudahan saja kelak enggak akan mampu mengangkat kembali nama Cien Ling Pai yang dirusak oleh para Jahanam itu, Kui Hang memandang kepada ayahnya. Ayah, apakah orang-orang dari empat partai itu sudah pergi? Mereka sungguh menjemukan. Kita sedang tertimpa malapetaka, mereka bahkan menghimpit kita dengan tuduhan-cuduhan berat hem, jangan engkau berkata begitu Kui Hang, kata Hui Song dengan suara tegas. Mereka itu menjadi korban, bahkan ada yang tewas dan terluka di antara orang-orang tak berdosa itu. Karena mereka berada di sini, dan yang melakukan menyamar sebagai murid kita, tentu saja tadinya mereka merasa yakin bahwa Cien Ling Pai yang melakukan kejahatan itu. Sungguh sial, Cien Ling Pai telah dinodai dan dicemarkan. Tugas mulah sebagai pangcu untuk mengangkat kembali nama baik Cien Ling Pai, membersihkannya dari noda dengan bertindak tegas dan keras terhadap semua murid dan anggauta, Nanti dulu, kata Ceng Sui Cien sambil memandang kepada Hei Hei. Sungguh tidak sepatutnya bicara soal Cien Ling Pai di depan orang luar, padahal yang kita bicarakan adalah urusan pribadi Cien Ling Pai. Kui Hang, sahabatmu ini dari parti manakah, dan siapa pula nama selengkapnya, siapa gurunya dan orang tuanya biarpun pertanyaan itu ditujukan kepada Kui Hang, Namun sinar matunya itu menatap wajah Hei Hei yang penuh senyum kembali, sehingga Hei Hei merasa benar bahwa pertanyaan itu langsung ditujukan kepadanya. Sui Cien sengaja bertanya untuk mengalihkan percakapan keluarga dan Kang Sung saja bicara tentang pemuda yang mendatangkan perasaan tidak suka di hati mereka itu karena pemuda itu adalah putra seorang JHW acat besar. Tentu saja sebagai seorang ibu, hatinya tidak suka dan khawatir melihat putrinya akrab dengan putra seorang penjahat yang demikian tersohor seperti Ang Hang Chu. Kui Hang memandang ibunya, ia pun merasakan sesuatu yang tidak beres dalam sikap ibunya, ayahnya, dan juga kakeknya. Hal ini membuat dia terheran-heran. Bukankah jasa Hei Hei amat besar dalam menyelamatkan keluarga Chia tadi sehingga naka baik Chin Ling Pai dapat dibersihkan kembali? Sepatutnya kalau ibunya, setidaknya, bersikap bersahabat dengan Hei Hei, bukan malah bersikap dingin dan seperti orang yang tidak menyukai kehadiran pemuda itu di Chin Ling Pai. Ia tidak percaya bahwa orang tuanya mempunyai watak yang demikian tak kenal budi. Hei Ko, engkau jawablah sendiri pertanyaan ibu, katanya dengan hati yang tidak puas. Sengaja ia memperlihatkan sikap ini karena ia memang jengkel dan agar ayah ibunya, juga kakeknya tahu akan kejengkelannya itu. Akan tetapi Hei Hei tenang saja, bahkan senyumnya tidak meninggalkan mulutnya. Setelah memberi hormat kepada tiga orang tua itu yang kini juga mengambil tempat duduk menghadapinya, seperti panitia hakim yang mengadilinya, dia pun berkata dengan lembut sedang. Saya mohon maaf kepada kakek, paman dan bibi yang terhormat sebagai sesepuh Chin Ling Pai bahwa saya dengan lancang berani datang ke sini dan mencampuri urusan Chin Ling Pai. Hei Ko, engkau datang karena kuajak, dan kedatanganmu bahkan menjadi penyelamat keluarga Chia dan Chin Ling Pai. Bagaimana engkau malah minta maaf Kui Hang berkata setengah berteriak karena hatinya merasa penasaran sekali. Kui Hang, kami hanya ingin mengenal pemuda ini lebih dekat. Kenapa engkau mendadak bersikap begini kasar Hwi Song menegur putrinya? Mendapatkan teguran ayahnya, wajah Kui Hang menjadi marah dan mulutnya cemberut. Ayahmu benar, Kui Hang. Aku hanya ingin mengetahui siapa gurunya, dan siapa pula orang tuanya. Bukankah ini wajar kata ibunya? Hem, sikap kalian yang tidak wajar, teriak hati Kui Hang. Akan tetapi karena di situ terdapat Hei Hei, ia tidak ingin memperlihatkan perbantahan antara anak dan orang tua. Hei Hei sejak tadi masih tersenyum saja, walaupun di sudut hatinya, dia pun merasa heran mengapa keluarga pendekar yang terkenal berbudi itu bersikap seperti itu, hal yang sesungguhnya amat janggal kalau diingat sejak kemunculannya di situ, dia hanya membantu keluarga itu. Kalau Kui, Anda sekalian, ingin mengetahui siapa guru-guru saya, sesungguhnya saya belum pernah menyebut nama mereka kepada orang lain. Akan tetapi, mengingat bahwa keluarga Kui adalah keluarga pendekar besar, dan saya hanya memberi keterangan karena ditanya dan Kui menghendaki jawaban, maka biarlah sekali ini saya menyebut nama mereka, Hei Ko, kita sudah berkenalan lama sekali, menghadapi segala macam pengalaman dan bahaya maut, namun aku belum pernah mendesakmu untuk mengatakan siapa guru-gurumu. Kalau memang nama mereka harus dirahasiakan, engkau tidak perlu memaksa diri untuk menceritakan kepada orang tuaku kembali Kui Hang berseru, hatinya mulai terasa pahit. Kui Hang, engkau ini kenapa sih tiba-tiba kakek Siakongli yang menegurnya? Ayah ibumu hanya ingin lebih mengenal sahabatmu yang kau ajak ke sini, hal itu ku rasa wajar saja. Kenapa engkau seperti orang yang marah-marah kini Kui Hang tak mampu mengendalikan kemarahannya lagi? Ia memang beratak keras dan galak seperti ibunya, suka berterus terang. Kongkong, siapakah yang aneh dan siapa yang tidak wajar? Hei Ko ini datang karena ku ajak. Kemudian di sini kami melihat hal yang tidak wajar, bahkan dah membantuku, dan terang-terang saja, tanpa bantuannya, belum tentu aku akan mampu membereskan para penjahat itu dan membebaskan Cien Ling Pai dari malapetaka dengan mudah. Akan tetapi, apa yang kulihat sekarang? Sahabatku ini bukan disambut ramah, melainkan disambut dengan sikap yang tidak sepatutnya, seolah sahabatku ini baru saja melakukan kejahatan Hui Song dan istrinya saling pandang, juga kakek Cia Kongli yang merasa canggung. Mereka bertiga bukan tidak tahu bahwa sikap mereka terhadap pemuda itu memang tidak patut kalau mengingat bahwa pemuda itu telah menyelamatkan keluarga Cia dan Cien Ling Pai. Akan tetapi, mendengar siapa adanya pemuda itu membuat mereka mengkhawatirkan hal yang mereka anggap tidak kalah pentingnya, yaitu masa depan Kui Hang yang berarti menyangkut pula nama baik Cien Ling Pai. Melihat peledakan yang terjadi antara kekasihnya dan orang tua kekasihnya itu, tentu Hei Hei yang merasa paling tidak enak. Dia cepat bangkit dan memberi hormat kepada semua orang, lalu berkata kepada Kui Hong, Hang Moi, ku minta dengan sangat agar engkau tidak menduga yang bukan-bukan. Biarlah saya memperkenalkan diri kepada orang tuamu, karena mereka berhak mengenalku sedalamnya. Nah, kakek, paman dan bibi. Terus terang saya akui bahwa saya mempunyai empat orang guru. Yang pertama adalah suhu Sitian Lama atau Gobi Sanjin, yang kedua adalah suhu Giyu Siam Sienkai, ketiga adalah suhu Pak Mao Sanjin, dan keempat suhu Song Lojin, mendengar disebutnya nama-nama itu, tiga orang tua itu terkejut bukan main. Dua orang terdahulu adalah dua di antara delapan dewa. Kemudian, biarpun nama Pak Mao Sanjin jarang dikenal orang, namun mereka pernah mendengar nama ini sebagai nama seorang aneh yang kabarnya hidup di antara awan-awan di pegunungan tinggi. Juga nama Song Lojin hanya mereka kenal seperti nama tokoh dongeng saja. Tehidak aneh kalau pemuda ini memiliki ilmu kepandayan silat dan sihir yang demikian hebat. Mereka kagum, namun kekaguman itu belum cukup kuat untuk mengusir perasaan tidak senang terhadap pemuda putra Ang Hang Chu itu. Kiranya guru-gurumu adalah tokoh-tokoh besar dunia persilatan yang namanya disebut-sebut seperti dalam dongeng. Mengagumkan sekali kata Cheng Sui Chin. Dan siapakah orang tuamu, orang muda? Apakah nama keluargamu Hei Hei merasa betapa jantungnya berdebar tegang? Paling tidak enak kalau dia ditanya tentang orang tuanya. Kalau orang lain yang bertanya, mudah saja dia menjawab bahwa dia tidak mempunyai orang tua lagi. Akan tetapi sekali ini lain. Yang bertanya adalah ayah dan ibu Chia Kui Hong, gadis yang dicintanya dan diharapkan menjadi istrinya. Tentu saja orang tua gadis itu berhak mengetahui dengan jelas siapa ayah dan ibunya, walaupun mereka telah tiada. Apakah akan dia katakan saja bahwa dia tidak berayah? Kalau begitu, berarti dia anak haram? Ah, tidak. Bagaimanapun juga ayahnya, dia tidak akan mengingkarinya karena memang benar ayahnya adalah tengbunan, si kumbang merah. Lebih baik berterus terang, daripada menyembunyikan dan kelak diketahui. Terima kasih. Terima kasih.